Pemirsa Kops Marinir sangat peduli pada pembinaan olahraga, khususnya olahraga tinju di tanah air. Hal ini terlihat saat kejuaraan tinju amatir dan profesional diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-87 Pusura serta perbaikan peringkat nasional tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Pada ajang tersebut, petinju Pasmar II dari Batalion Infantry III Brigif II Marinir, peratu marinir Petru Chandra yang turun di kelas bulu 57 kg berhasil mengalahkan Rian Diana dari sasana UBS Surabaya. Petru Chandra yang bernaung di sasana Amfibi Boxing Camp yang dimiliki oleh Kops Marinir berhasil menang TKO di menit kedua ronde pertama dari enam ronde yang direncanakan. Sementara peratu marinir Gideon Umbu yang turun di kelas menengah 69 kg menang angka atas Robert Coppa dari sasana UBS Surabaya. Sedangkan peratu marinir Probo Hadi, petinju dari Batalion Infantry I Brigif II Marinir yang juga bernaung di sasana Amfibi Boxing Camp berhasil mengalahkan Jakob Ton dari sasana UBS Boxing Camp Surabaya. Ini pun menjadi bukti pembinaan tinju di Batalion Infantry III Brigif II Marinir berjalan dengan baik. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.